Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 756-758 Pada saat ini, aura menakutkan perlahan memenuhi udara. Banyak orang yang takjub, terlalu banyak kekuatan yang berkumpul di sini, dan yang lebih mengejutkan adalah Tianjifang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, bukan? Mengapa itu muncul hari ini? Apalagi kamu masih berpihak pada Tianjian seperti ini. Istana Surgawi sebenarnya bisa menyatukan begitu banyak kekuatan. Belum lagi para pembudidaya ini, bahkan semua orang di keluarga cuma memiliki tatapan aneh di mata mereka. Bahkan mereka tidak mengerti bagaimana Tianjian melakukannya. Ketika mereka mengepung Istana Surgawi, mereka belum pernah melihat begitu banyak kekuatan berdiri di sekitar mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Istana Air Abadi dan Sekte Api Abadi adalah musuh bebu yutan, tetapi hari ini mereka benar-benar bergabung untuk membantu Istana Surgawi. Banyak orang yang menatap, merasa bingung. Ekspresi para tetua dan orang lain di Istana Air Abadi juga memadat. Ada uap di mata mereka. Kemudian mereka melihat sekeliling, dan kemudian melihat ke arah kepala Istana dan Yun Mengrow, dengan sedikit keheranan di hati mereka. Mereka agak menolak membantu Istana Surgawi kali ini. Bagaimana Sekte Kecil bisa membiarkan mereka mengambil tindakan. Tapi sekarang, melihat pemandangan seperti itu, hati mereka hanya terkejut. Kedua belah pihak sedang saling berhadapan di udara saat ini. Dalam pertempuran hari ini, tidak banyak orang. Tapi mereka yang bisa melompat ke langit semuanya adalah pembudidaya para dewa dan makhluk abadi. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Banyak orang menatap dan berkata, Jangan lupa, siapa penguasa Istana Surgawi? Pria dengan beberapa fisik itu belum muncul. Mendengar ini, banyak orang menghela nafas dalam hati. Saya tidak tahu kapan, anak laki-laki dari kerajaan pedesaan itu mencapai status seperti itu. Wow, pada saat ini, kekosongan sedikit bergetar, dan kemudian sesosok tubuh keluar darinya, itu adalah Lin Yan. Melihat sekeliling, Lin Yan tiba-tiba berdiri di depan kuil. Tuan Istana Lin, Tuan Istana Lin, titik-titik-titik. Dalam sekejap, para pemimpin keluarga Zhao, keluarga Yu, keluarga Wang dan anggota keluarga lainnya, serta semua penggarap keluarga mereka, dan bahkan kepala sekte lain ditambah semua orang di sekte yang hadir. Para pembudidaya semuanya berbicara kepada Lin Yan. Ada rasa kagum dan syukur bercampur dalam suara itu. Siapapun yang menonton adegan ini tidak bisa menahan gemetar. Sekarang, semua orang sepertinya tahu mengapa kekuatan-kekuatan ini ada di sini. Karena anak ini, hanya saja hal ini membuat orang semakin bingung. Bagaimanapun, Lin Yan hanyalah seorang pemuda. Bagaimana status kepala keluarga Wang dan lainnya. Itu adalah makhluk yang berada di alam penguasa abadi dan sangat dihormati di kota Dongling ini. Makhluk yang begitu sopan kepada orang lain sebenarnya memberi penghormatan kepada Lin Yan. Hal yang paling aneh adalah Lin Yan sebenarnya berdiri dengan bangga dan menerimanya dengan tenang. Melihat ini, mata keluarga Chu membelalak. Saya, Wang Xia, kepala keluarga Wang, akan kembali atas nama putra saya Wang Sun. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Sebelum keterkejutan semua orang hilang, Wang Xia sudah berbicara. Saya, kepala keluarga Yu, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Istana Lin atas nama Yu Rongguang. Saya, kepala keluarga Zhao, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Istana Lin atas nama Zhao Peng dan keluarga Zhao. Titik-titik-titik. Pada saat ini, satu demi satu suara datang dan pergi. Hah! Melihat pemandangan ini, keluarga Chu mendengus dingin. Banyak orang juga menatap ke langit, menatap Lin Yan. Apa yang dilakukan pemuda ini? Saya rasa sudah waktunya mengumumkan semuanya, keluar. Pada saat ini, Xiao Sheng, pemilik bengkel Tianji, segera berteriak, dan aura alam abadi miliknya tiba-tiba memenuhi udara, mengguncang ke segala arah. Kemudian semua orang menajamkan telinga mereka. Semua orang hanya tahu bahwa monster dan iblis di dalam yang abadi dan dunia bawah telah masuk, bisakah kita mengetahui apa yang terjadi di dalam, dan mengapa Istana Master Lin dan yang lainnya bisa keluar hidup-hidup. Xiao Sheng berteriak lagi. Ini juga keraguan semua orang. Bahkan ekspresi Chu Ge dan yang lainnya pun kental. Mereka sangat ingin tahu tentang ini. Mereka jelas mengirim orang kuat untuk membunuh Lin Yan dan yang lainnya, dan ada yang lebih kuat di antara mereka. Monster, Lin Yan dan yang lainnya benar-benar keluar hidup-hidup. Di peridan dunia bawah itu, monster dan iblis itu kejam dan membunuh orang. Semua orang dalam bahaya, dan tidak ada yang berani bertarung. Lin Yanlah yang memimpin orang-orang di Istana Surgawi untuk membunuh semua orang. Dia membuka jalan berdarah dan memimpin semua orang untuk melawan iblis dan pembudidaya iblis. Butuh waktu setahun penuh sebelum dia keluar dari dunia bawah abadi pertempuran antara manusia, iblis, dan iblis di dunia bawah abadi sedang berlangsung. Tapi kali ini, Master Istana Lin dan yang lainnya membunuh jutaan monster dan pembudidaya iblis di dalamnya. Kata Xiao Seng. Meskipun apa yang dikatakan Xiao Seng hanya beberapa kata. Semua orang tampak terkejut. Klan iblis dan klan iblis sangat luar biasa. Mereka tahu bahwa bahkan sekarang, jika banyak orang bertemu dengan klan iblis itu, apakah para penggarap iblis ini adalah pertama kalinya dalam seratus ribu tahun. Lin Yan dan yang lainnya membunuh jutaan pembudidaya klan iblis. Berdasarkan kesederhanaan sejat, Lin Yan mencapai pencapaian yang belum pernah dicapai oleh siapapun seratus ribu tahun. Xiao Seng berkata bahwa semua orang akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini begitu kagum pada Lin Yan. Orang-orang seperti Zhao Peng, Wang Sun dan lainnya hanya keluar dari dunia keabadian dan dunia bawah karena istana surgawi. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Faktanya, ada beberapa hal yang tidak diketahui Xiao Seng. Bagaimana emosi pertarungan hidup dan mati bisa diungkapkan hanya dalam beberapa kata. Terlebih lagi, Lin Yan bisa mengabar kepada mereka. Hanya saja demi keselamatan Lin Yan, tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal seperti itu. Mereka berterima kasih kepada Lin Yan sebagai mentor mereka, tetapi mereka tidak mengungkapkannya, jika tidak, mereka takut hal itu akan menyebabkan keributan di seluruh dunia. Huh, ini benar-benar konyol. Hanya kebohongan yang kamu buat hanya dalam beberapa kata saja yang bisa dipercaya. Jugo langsung berkata ketika dia merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap langsung ke arahnya. Saya, Zhao Peng, bersedia menjadi saksi. Zhao Peng menatap Chu Ge dan berteriak dengan marah. Aku, Yu Rong Jian, bersedia menyerahkan nyawaku. Aku, Wang Sun, juga bersedia menyerahkan nyawaku. Pada saat ini, sosok-sosok tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, situasinya berubah drastis, membuat keluarga Chu semakin jelek. Dan karena nama belakang Lin Yan adalah Lin, para pembudidaya yang ingin membunuh Tian Dian juga memiliki ekspresi yang kental. Jika ini benar, maka Lin Yan akan menjadi pahlawan umat manusia. Bahkan jika dia dibunuh hari ini, dia mungkin akan dicerca oleh ribuan orang di masa depan, bukan? Semuanya, Lin Yan adalah pahlawan muda yang menyelamatkan ratusan ribu kultifator. Tetapi hanya karena nama belakangnya adalah Lin, Anda ingin membunuhnya. Izinkan saya bertanya, apa kesalahan yang dia lakukan? Istana Surgawi adalah penjaga alam abadi dan dunia bawah. Ras manusia, berusaha membunuh iblis, ada apa? Du Zong Huan juga mengambil langkah maju dan berteriak keras. Kata-kata ini membentuk badai, menyapu dan mengejutkan segala arah. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya segera menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Bahkan banyak orang yang merasa malu karena sebelumnya meremehkan Lin Yan dan orang lain. Tapi Cuge tersenyum dingin dan berkata, saya tidak menyangka Anda akan mengarang kebohongan seperti itu untuk membunuh keluarga Cukami. Menurut pendapat saya, para pembudidaya iblis dan iblis ini dapat memasuki dunia abadi dan dunia bawah karena Lin Yan. 10.000 tahun yang lalu, pemimpin Tianzong mengkhianati umat manusia. Siapa yang berani mengatakan bahwa Lin Yan tidak melakukan hal yang sama sekarang? Orang bernama Lin semuanya adalah pengkhianat umat manusia. Mereka semua pantas untuk itu, dibunuh. Meskipun kata-kata ini tidak diucapkan oleh Kaisar Tianyu sendiri, kata-kata itu berasal dari Tianzong. Apakah menurut Anda Kaisar Tianyu salah? Kamu, mendengar ini? Zhao Peng, Yurong Jian dan yang lainnya berteriak dengan marah. Kekuatan spiritual meledak seketika. Ledakan, namun, Cuge dan yang lainnya juga menunjukkan kekuatan spiritual mereka saat ini. Sebaliknya, momentum keluarga Cu lebih kuat. Keluarga Cu telah beroperasi di kota Dongling selama bertahun-tahun. Kali ini, Cu Qian diam-diam memanggil begitu banyak orang kuat untuk memusnahkan Istana Tiandian dalam satu gerakan. Menurutku, Lin Yan seharusnya merencanakan dengan monster dan iblis untuk memasukkannya ke dunia bawah abadi, dan kemudian membutakan matamu dan berpura-pura menjadi pahlawan manusia, sehingga kekuatan milikmu akan tertarik padanya. Aku-aku bersyukur. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, seluruh kota Dongling dan bahkan seluruh alam spiritual harus membayar harga yang mahal untuk ini di masa depan. Kata Cuge lagi, tak tahu malu. Zhao Peng, Yu Rongjian dan yang lainnya mengertakan gigi begitu keras hingga mereka bahkan bisa mendengar suaranya. Tapi semua orang juga mengerti bahwa apapun yang terjadi hari ini, orang-orang dari keluarga Cu bertekad untuk membunuh Lin Yan. Bahkan jika Lin Yan menyelamatkan ratusan ribu orang, itu tidak akan cukup untuk membuat Cuge dan yang lainnya membatalkan rencana ini. Ledakan, hal ini juga membuat Sekte Dewa Api Abadi dan kekuatan lainnya menarik nafas dalam-dalam, dan bahkan Du Zonghuan langsung mengeluarkan pedang tau api guntur, dan kekuatan senjata tau menyebar, mengejutkan semua orang di dunia. Ini adalah, banyak orang terkejut saat menatap pedang ini. Pedang inilah yang pertama kali membunuh keluargamu. Ternyata semuanya dilakukan oleh Sekte Dewa Api Abadi. Wajah kultifator keluarga Cu memadat. Tapi kemudian Cu Zonghuan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu hanya kamu, Sekte Dewa Api Abadi, yang memiliki senjata tau? Aku, keluarga Cu, juga memilikinya. Keluar di tangan Cu Zonghuan. Di bawah nafas itu, seluruh langit bergetar. Meskipun mereka berjauhan, para praktisi tersebut dapat merasakan secercah penindasan. Alat tau? Keluarga Cu benar-benar memiliki alat tau. Apakah rumor itu benar? Nenek Moyang keluarga Cu pernah berpetualang dan menemukan alat tau yang diturunkan dari kuburan orang kuat di alam pencerahan. Kota Dongling ini, senjata tau sangat menakutkan. Hanya kekuatan yang benar-benar kuat yang bisa memilikinya. Setiap senjata tau dapat melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Hanya mengandalkan senjata ini, ditambah kemunculan keluarga Cu di sini, sudah cukup untuk membuat Anda tak terkalahkan. Bahkan Du Zonghuan dan yang lainnya merasa sakit kepala saat mereka menatap senjata ini. Ledakan. Pada saat ini, nafas lain muncul. Semua orang tampak terkejut, dan menemukan senjata tau lainnya meledak dengan aura. Dia sebenarnya termasuk dalam keluarga Cu. Tu Zonghuan sebenarnya memiliki senjata tau. Di tangan Tu Zonghuan, ada sebuah bas kombesi. Meskipun compang kemping dan memiliki banyak retakan dan celah, itu sebenarnya adalah alat tau yang sebenarnya. Dengan senjata tau di tangan, kekuatannya dilepaskan, membuat orang gemetar. Di bawah dua senjata tau, momentum pihak Tiandian telah ditekan. Ini membuat semua orang menghela nafas, istana surgawi akan runtuh. Bahkan setelah pertempuran hari ini, seluruh pola kota Dongling akan berubah secara drastis. Terlalu banyak kekuatan yang terlibat, dan mungkin terlalu banyak orang yang akan menumpahkan darah dalam pertempuran ini. Hahaha, Lin Yan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika kamu dapat membawa orang-orang dari istana surgawi dan pavilion ilahi untuk bunuh diri di sini hari ini, keluarga Cu kami akan meninggalkan tempat untuk kamu kubur. Tanah? Jika tidak, tubuh dan jiwa akan hancur. Cu Ge memandang Lin Yan saat ini dan tertawa. Bahkan dia tidak menyangka Tuan memiliki senjata tau di tangannya. Setelah Cu Ge selesai berbicara, banyak orang juga melihat ke arah Lin Yan. Saya melihat Lin Yan di ini waktu, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan senjatanya. Dan bahkan tampak begitu tidak peduli sehingga pihak lain memiliki dua senjata. Hanya apa yang dikatakan Lin Yan yang mengejutkan semua orang. Setelah itu, tentu, saja, karena kamu tidak mau bunuh diri, maka kami akan membunuhmu dengan tangan kami sendiri bahwa akan ada satu pengkhianat manusia yang berkurang di alam Tian Gen. Teriak Cu Ge, sekarang sudah selesai, giliranku yang mengatakannya. Lin Yan mengabaikan Cu Ge dan memandang semua orang dengan penuh perhatian. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menyelesaikan dendam dengan keluarga Cu, keluarga Zheng, Sekte Hua Jian, Lembah Kingshan dan kekuatan lain yang mengepung kuil Tian Dian kami, dan dengan yang lain. Tidak masalah, Lin Yan berbicara. Kemudian ekspresinya tiba-tiba memadat, dengan cahaya kemasan samar bersinar, dan dia berbicara lagi, saya akan memberi kalian semua kesempatan lagi. Saya bisa mengabaikan kesalahan para penjahat dari sini segera. Tetapi jika kamu bersikeras melakukan ini, sebelum dia selesai berbicara, mulut Lin Yan melengkung. Itu adalah niat membunuh yang menusuk tulang. Menatap niat membunuh ini, semua orang bergidik. Dengan niat membunuh seperti ini, bahkan jika mereka datang dari beberapa orang kuat di puncak alam abadi tidak pernah merasakan ini. Bagaimana bisa seorang anak kecil dibebaskan? Dengan kekuatan kecilmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami? Chu Ge mencibir. Bahkan setelah Tuan kembali tenang, dia berkata, saya datang ke sini untuk membunuh orang bernama Lin. Bagaimana saya bisa pergi sebelum kamu mati? Kamu anak kecil, kamu sombong sekali. Kamu sebenarnya bilang kami bodoh dan menyuruh kami keluar. Penggarap lainnya juga berteriak. Dengan kata lain, setelah Anda mengetahui apa yang dilakukan istana surgawi kami di alam abadi dan dunia bawah, Anda masih ingin membunuh kami. Lin Yan berbicara, istana surgawimu akan dihancurkan hari ini. Tuan berteriak keras, dengan banyak kekuatan dalam suaranya. Pada saat ini, mereka tidak lagi ingin berbicara dengan Lin Yan dan siap untuk mengambil tindakan. Sekarang, bagaimana mungkin para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tidak mengetahui kebenarannya? Chu keluarga dan yang lainnya merasa bersalah. Kemudian mereka melihat ke arah Lin Yan dan keberanian macam apa yang dimiliki anak-anak muda ini, terutama Lin Yan, untuk memimpin manusia ini untuk membunuh monster dan iblis. Yang lainnya dan bahkan lebih terkejut lagi. Wah, kamu bahkan belum mencapai alam abadi, tapi nada bicaramu sangat keras. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang hari ini. Chu Ge berbicara, dan energi pedang dilepaskan. Segera, kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul, dan dengan energi pedang, itu datang menuju Lin Yan. Ini adalah kultifator puncak alam raja abadi yang sedang mengambil tindakan. Di bawah kondisi ini, seperti kekuatan dewa abadi biasanya, Du Zhong Huan dan yang lainnya tidak berani gegabuh dan segera menghentikannya. Tetapi pada saat ini, Lin Yan melihat kekehampaan, lalu ada penatua lauki. Sepotong kue, sebuah suara terdengar di kehampaan. Memang benar Tuan Lao Yi telah memblokir tempat ini. Lalu, Lin Yan melihat ke sisi lain dan berkata, Oke. Seseorang juga berbicara dalam kehampaan. Dalam sekejap, seberkas cahaya mengembun, dan kemudian tempat ini langsung diselimuti cahaya, dan orang luar tidak dapat lagi melihat semuanya di sini. Cahayanya mencapai langit, seperti penghalang, menutupi tempat ini. Saat ini, dunia luar sedang cuek. Bahkan kekuatan jiwa yang kuat pun tidak dapat menembus ke dalamnya. Hah! Melihat pemandangan ini, Cu Ge dan yang lainnya membeku dalam cahaya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian mereka memandang Lin Yan dengan rasa ingin tahu yang kuat. Bahkan energi pedang cuge barusan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Tetapi ketika mereka melihat Lin Yan lagi, mereka menemukan ada dua pria tua lagi di samping Lin Yan. Kedua orang itu berdiri di kiri dan kanan, seperti malaikat pelindung. Menatap kedua orang ini, bahkan Du Zong Huan dan yang lainnya pun terkejut. Hanya Zhao Peng, Yu Rong Jian dan lainnya yang memiliki cahaya ngeri di mata mereka, dan mereka tahu ke mana perginya Lin Yan. Meskipun mereka tinggal di kota Dongling, mereka juga mengetahui beberapa hal tentang kota Zongling. Lin Yan pergi ke pavilion Yun Xiao untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang untuk memenangkan token emas Yun Xiao. Jika dia bisa mendapatkan token emas Yun Xiao, dia bisa membuat pavilion Yun Xiao menjanjikan sesuatu kepadanya. Apakah Lin Yan mengerti? Jika tidak, siapakah kedua orang ini? Yang paling membingungkan mereka adalah kompetisi pedang di pavilion Yun Xiao berlangsung selama satu bulan, bukan? Bahkan jika hasil Lin Yan mencengangkan, dia hanya bisa menunggu sampai kompetisi pedang selesai sebelum melepaskan tokennya, bukan? Lin Yan pergi ke kota Zongling, apa yang terjadi? Bahkan mereka sangat terkejut dengan semua ini. Tapi melihat kedua orang ini, Yu Rong Jian dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Setidaknya ada satu hal yang pasti dalam pertempuran hari ini, keluarga Cu mungkin akan musnah. Hal ini terlihat dari ekspresi acuh tak acuh Lin Yan. Begitu pemuda ini melakukan ini, berarti dia memiliki kepercayaan diri penuh. Kaulah yang memblokir energi pedangku. Apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Cu ku? Kata Cu Ge sambil menatap Yi Zen dan Qi Heng, suaranya dipenuhi dengan rasa ancaman yang kuat. Ketidaktahuan benar-benar menggelikan. Qi Heng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua, siapa kamu? Bahkan jika kamu bisa menahan energi pedangku, kamu hanya berada di alam abadi. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan kami? Di bawah senjata Tao, apakah kamu takut tubuh dan jiwamu akan hancur? Bagaimana beraninya kamu menyerangku? Kamu tidak malu berbicara keras, kata Cu Ge lagi. Ledakan, bahkan setelah kata-katanya jatuh, Tuan dan Cu Sanyuan mengaktifkan alat Tao. Pada saat ini, kekuatan meledak, memenuhi segala penjuru, bumi bergetar, angin dan awan melonjak, dan ada suasana yang dingin. Merasakan kekuatan ini, Du Zong Huan dan yang lainnya berkonsentrasi. Bahkan pedang dao api guntur memancarkan cahaya api guntur. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, tunggu dan lihat saja. Saya cukup untuk menangani semut-semut bodoh ini. Ki Heng juga berkata dengan keras saat ini. Adapun Yi Zen, dia juga menggelengkan kepalanya. Ki Heng adalah tetua tertinggi pavilion Yun Xiao. Dia adalah sosok yang menghentak dan gemetar di kota Zhongling. Chu Ge dan yang lainnya benar-benar berbicara seperti ini. Pada saat ini, setelah Ki Heng selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan semua orang yang hadir tiba-tiba gemetar. Mereka merasakan nafas jalan itu. Seolah-olah jalan langit dan bumi sedang menderu. Kemudian mata mereka terfokus pada Ki Heng, dan mereka menemukan tangannya sebesar gunung. Meski begitu, kekuatan ini menjadi sangat misterius, dan kekuatan spiritual melonjak secara gila-gilaan dari surga ke bumi. Pada saat ini, itu bukan lagi kekuatan spiritual. Sepertinya tanda jalan yang bagus. Umumnya, mengangkat tangannya seperti gunung, sungguh mengejutkan semua orang. Di bawah telapak tangan ini, kekuatan senjata Tauruntu satu demi satu. Chu Ge dan yang lainnya tampak pucat, dan mereka akhirnya memandang Ki Heng dengan ekspresi menakutkan. Keadaan pencerahan, Chusanyuan, Tuan dan yang lainnya juga mengecilkan pupil mereka dan berkata dengan kaget. Kemudian mereka melihat pemuda yang berdiri tak bergerak di udara, dan mereka sepenuhnya memahami apa yang baru saja dikatakan Lin Yan. Terutama Tuan dan lainnya, Lin Yan sudah memberi mereka kesempatan. Mereka tidak pergi. Yang membuat mereka semakin bingung adalah Lin Yan ini benar-benar berasal dari kerajaan pedesaan terpencil. Ada orang-orang berkuasa yang telah mencapai alam pencerahan, tetapi Anda tetap mengatakan bahwa Anda tidak memiliki latar belakang. Apakah Anda berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Tidak peduli apa pemikiran mereka, di bawah telapak tangan ini, segalanya kecuali senjata daur runtuh. Bahkan keluarga Chu di bawah tiba-tiba menjadi reruntuhan, dan formasinya hilang. Antara langit dan bumi, hanya tersisa serpihan debu. Mendesis. Melihat ini, para penggarap di Istana Sian Sui tidak bisa menahan nafas. Satu garis mencapai sepuluh arah, menewaskan puluhan juta orang. Bahkan pemilik Istana-Istana Sian Sui menghela nafas. Kalimat ini merupakan kata yang menggambarkan keadaan pencerahan. Saya tidak tahu kapan itu diedarkan. Dikatakan bahwa ada sebuah kerajaan yang menyinggung seorang kultifator di alam pencerahan. Kultifator tersebut mengjulang tinggi di atas langit, menjatuhkan sebuah tanda, dan menindas puluhan juta orang di kekaisaran tersebut. Ini adalah kondisi pencerahan yang menakutkan. Di mata semua orang, kekuatan Cuge dan lainnya terlalu luar biasa. Sekalipun mereka melawannya, mereka tidak punya peluang untuk menang. Namun praktisi di alam pencerahan hanya dapat menggunakan satu telapak tangan. Bahkan sekarang, langit dan bumi masih bersenandung, seolah-olah orang kuat sedang melantunkan jalan besar, dan sepertinya semua binatang sedang mengaum. Situasi ini terlalu menakutkan. Lalu semua orang melihat ke arah Yi Zen, Ki Heng berada di alam pencerahan, bagaimana dengan orang ini. Cahaya itu tahan terhadap segalanya, dan tidak rusak bahkan ketika Ki Heng mengambil tindakan. Mungkinkah lelaki tua ini menjadi orang yang kuat di alam pencerahan? Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang memandang Lin Yan dengan tatapan yang lebih aneh. Untungnya, saya mendengarkan kata-kata Meng Rau. Terutama para tetua istana Sian Sui bahkan lebih ketakutan. Jika hari ini mereka menyerang sekte Dewa Api Abadi dan menyinggung istana Surgawi, maka telapak tangan ini tidak hanya akan jatuh pada keluarga Chu, tetapi juga pada istana air abadi mereka, bukan? Semuanya sudah selesai, saatnya aku kembali. Ki Heng bertepuk tangan dan tidak peduli dengan semua yang ada di depannya, tapi menatap Lin Yan dan berkata, Terima kasih. Lin Yan memandangnya dan berkata, Inilah yang harus saya lakukan. Lin Yan juga mengangguk. Hanya saja alam tiangen ini sangat besar. Bahkan pavilion Yun Xiao milikku hanya bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Aku khawatir kamu akan mengalami banyak krisis di masa depan. Aku berharap melihatmu mampu mencapai puncak itu, hari. Menatap Lin Yan, Ki Heng berbicara lagi, dan kemudian sosoknya bergerak dan meninggalkan tempat ini. Dia masih ingin mengucapkan beberapa kata. Saat dia mengambil tindakan, dia dengan jelas merasakan beberapa aura dari kota Dongling menatapnya. Ini bukanlah aura seorang kultifator biasa, Melainkan aura-orang yang berkuasa di alam pencerahan. Saat ini, kekuatan spiritual langit dan bumi begitu kuat sehingga alam pencerahan benar-benar muncul di kota Dongling. Tampaknya era ini akan banyak berubah. Setelah Ki Heng pergi, Yi Zen mengangguk ke Lin Yan dan memasuki kehampaan. Meskipun dia tidak pergi, dia tidak cocok untuk tampil seperti ini di kota Dongling. Berdengung, setelah dia pergi, cahaya tempat ini menghilang. Apa yang terjadi tadi? Sepertinya ada duel antar senjata tau. Petik 2, lihat, cahayanya telah menghilang. Apakah kuil itu hancur? Kekuatan, perbedaannya terlalu besar.